Intro Ya kembali membicarakan mengenai orangutan di Pekan Peduli Orang Hutan 2006 ini Saya masih bersama Bapak Geri Asafiro disini Dan masih di Sarapan tentunya ya Saya kembali bahwa sebetulnya Pak Geri di Pekan Peduli Orang Hutan di Sumatera Utara ya Kita akan adakan dari tanggal 12 sampai tanggal 18 November Ya ya Kemudian juga pada dasarnya ada konferensi, ada workshop Ini isinya orang-orang pemerintah yang berangkali diminta untuk menegakkan hukum biar lebih jelas Karena itu sangat ilegal kalau kemudian mempunyai orangutan atau memelihara orangutan sendiri di rumah begitu ya Pak Apalagi kemudian, kalau dari masyarakat setempat apa yang mereka bisa dapatkan dari Pekan Peduli Orang Hutan ini Ya memang kita harapkan dalam Pekan Peduli Orang Hutan Rakyat juga bisa lebih peduli orangutan Lebih tahu informasi mengenai spesiesnya dan apa sebab kita mau melestarikan orangutan Mereka harus belajar ada hubungan orangutan sama hutan Karena hutan yang bagus ini baik untuk semua rakyat Karena kita seperti kita diskusi Tanpa hutan yang sehat Kita akan ada persoalan besar Dan kiri daripada hutan yang baik itu adalah kalau ada orang hutannya bisa hidup di sana ya Jadi sebenarnya penanda yang lebih rapih di sana itu Oke tapi pada dasarnya juga kalau kayak konferensi ini terbuka untuk umum atau bagaimana? Atau undangan saja tertentu? Ya kita harapkan ada media yang akan datang Juga kalau ada rakyat mau datang kita harapkan mereka minta undangan dari kita Memang menfokus kita untuk pendidikan ke pemerintah tahun ini Dan kita harapkan setiap tahun atau setiap dua tahun kita bisa buat konferensi seperti ini Lebih lewas lagi Juga kita ada klub peduli orangutan Yang kita harapkan rakyat yang tertarik bisa melepon sama klub peduli orangutan Oke jadi Anda juga bisa ikut serta dalam klub peduli orangutan ini Dimana pun Anda tinggal gak perlu di Sumatera Utara atau di Kalimantan pastinya ya Sudah-sudah buka satu cabang di Jakarta Kita ada launching di bulan Mei ini Kita akan launching di Kalimantan Mungkin minggu ini atau minggu depan Terus di Sumatera di bulan November Terus setiap tahun kita mau melewaskan Iya baik Yang pasti mungkin karena waktu tinggal sedikit nih Pak Gery Saya ingin harapan Anda Ini kan saran dan harapan Harapan Anda untuk masyarakat Indonesia mengenai orangutan ini Silahkan Terima kasih Bu Yang harapan saya seperti harapan istri saya yang orang Indonesia juga Yang peduli semua orangutan Kita harapkan untuk waktu akan datang Rakyat Indonesia lebih peduli orangutan Sampai orangutan bebas di hutan Kalau kita ada Kita memang kita Ada hormat untuk spesies-spesies seperti orangutan Kita mau tinggalkan mereka di hutan Biar mereka bebas Free to be wild Dan kita bisa pergi ke rumahnya Kalau kita mau lihat orangutan Tanpa harus memiliki di mereka ya Dan mereka tinggal di hutan yang Yang sehat Yang ada fungsi bagus untuk semua rakyat Indonesia Termasuk untuk manusia juga Jadi kembali Barangkali himbawan kita ya Untuk semua yang barangkali memiliki orangutan di rumah Alangkah baiknya kalau orangutan tersebut Dikembalikan ke tempat asalnya Kalau Anda nggak ngerti harus gimana Anda bisa menghubungi juga ya Berarti ke Orangutan Republik Ini ada website-nya juga ya www.orangutanrepublik .org .org ya O-R-G Begitu ya Seperti itu Jadi Anda bisa cek ke sana Kira-kira seperti apa Kalau Anda kemudian Akhirnya terhimbau Untuk mengembalikan orangutan Yang Anda miliki tersebut Karena memang Bukan harus untuk dipelihara Orangutan itu Lagipula kalau sudah besar nanti Kekuatannya 6 kali dari manusia Itu pun jadi masalah Buat Anda pastinya Itu yang pertama Yang kedua Apakah kita tidak malu Kalau kemudian Pak Gary ini Sebegitu pedulinya Terhadap orangutan Sementara kita Yang punya kekayaan orang Kekayaan alam orangutan itu Kemudian tidak peduli Saya rasa Ini saatnya orang Indonesia Semua ya Lebih peduli lagi Terdapat orangutan Dan jangan lupa loh Kekayaan alam kita Yang banyak itu Salah satunya orangutan Tapi kalau kita tidak menjaganya Hilanglah pasti Punah kemudian Mudah-mudahan 10-100 tahun lagi Kita masih punya orangutan Yang tinggal di Sumatera Dan juga Kalimantan Pak Gary terima kasih banyak ya Untuk semuanya Dan Angelina Sondak Mudah-mudahan Selamat sampai ditujuknya Mbak Angel ya Tidak apa-apa Lain kali barangnya Kita bisa bertemu lagi Sama Mbak Angelina Sondak Bicara lebih jauh Mengenai orangutan ini Pak Gary Sukses terus ya Pak ya Terima kasih banyak Pemirsa terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan jangan lupa Untuk selalu kemudian Memelihara orangutan dengan baik Tentunya di tempatnya sendiri Bukan di rumah Anda Tapi di hutan tempat mereka Terima kasih Sampai jumpa lagi besok Dalam acara sarapan Saran dan harapan Tentunya di rumah Sampai jumpa lagi selamat menikmati